Halo guys, selamat datang lagi di tutorial PlayStation Oke, kali ini saya akan membahas tentang PS 2021 Kenapa sih PS 2021? Sekarang itu masih eksis ya Masih dicari dan harganya pun nggak ngotak ya Tembus 1 juta loh ya Padahal ini game keluaran tahun 2020 ya Dan kalau kita hitung dari Skyr sekarang gitu Itu sudah 3 tahunan lah ya Hampir 3 tahunan game ini rilis gitu ya Apa sih penyebab game ini masih eksis Dan masih sangat dicari kehalangan gamers ya Terutama gamers konsol ya Atau bahkan gamers yang di rental-rental gitu guys Oke, nanti kita akan bahas satu persatu guys Tapi sebelumnya jangan lupa like share dan subscribe guys ya Oke, langsung aja guys, let's go! Sub indo by broth3rmax . When he was a kid They said he was too small to play football So as he wasn't destined to be bigger than the rest He worked hard to be better When he made his debut They said he was prone to injuries So he completely changed his diet They said he could just score goals So he started to provide assists They said he didn't have what it takes to be a leader So he became an icon As they said he wasn't that good with headers He improved his technique They also said he was cold-blooded And he learned to unleash his passion They even said he could only use his left foot But watch this Not bad for a weak foot, eh? And when he'd already won everything you could dream of They said his career was coming to an end So he kept making history It's not about being the best It's about being the best every year Yeah, over the world now I close my eyes and I can see the world Wedding up on me Every time I think of you I get a sure I do Cause everything that I can see up in my knee And I said go I just want everybody to know That everything happens more easily I'm like a rock and now I'm ready to go And every time I think of you Every time I look around as you Every time I start a conversation always ends in you For instance, the other days I was passing by I saw your face reflected in a cloud up in the sky It's every time I try to forget It's my day Every day Cause I'm so fine Every minute Every second Every moment I feel like I'm on my way And I say go I just want everybody to know That everything happens for a reason I'm like a rock and now I'm ready to go EFootball PES 2021 Season Update Okay guys PES 2021 Jujur Saya masih install di PSPOD saya Saya masih pakai PES 2021 Walaupun ya kadang Saya hanya sekedar memainkan saja dengan teman saya Kadang-kadang ya Atau dengan kakak saya Tapi Sudah jarang Digunakan untuk Master League Oke Disini saya akan Bahas ya Kenapa PES 2021 itu masih eksis Masih dicari Masih laku Dijual dengan harga tinggi loh ya Di PS4 Yang original ya pastinya ya Kalau yang Yang Handnya ya Murahlah ya Rp50.000 dapat kayaknya Gitu guys Oke Yang pertama ya Yang pertama Pastinya Masalah Grafis 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 PES 2021 Kalau kita mainkan sekarang Gitu Gak kayak game lama gitu Game baru gitu Kita berbandingan dengan EFootball ya Atau penerus dari PES itu sendiri EFootball 2024 Ya Yang sekarang Bisa kalian dapatkan secara gratis Ya Di Market game Yang kalian gunakan Di PlayStation Store ada Di Steam Ada Ya kan Dan di Xbox Juga ada Gitu ya Jadi silahkan dicari aja Gitu Dan kalau kita compare secara grafis ya Antara kedua game itu ya PES masih unggul lah ya Masih detailnya masih unggul Saturasi warnanya masih dapet banget ya Pokoknya detailnya masih oke lah ya Gitu Jadi Makanya PES Kenapa masih sekarang Atau PES 2021 ya Masih eksis sekarang Karena grafisnya gitu ya Oke Yang kedua Yang kedua Kenapa sih PES itu masih sangat Laku ya Sekarang Dan dicari Ya Dicari Ya Karena Masalah Apa Master League Ya Master League itu Ada gitu ya Master League Adalah Game Mode Ya Atau Game Mode Manager Atau Career Mode Yang ada di PES Yaitu Mulai zaman PS1 Sudah ada Master League Ya Nah Kenapa Kok Ini penting ya PES itu Terkenal Karena ada Master League nya Gitu ya Kalau di Viva itu kan Ada Career Mode Ya kan Kalau di PES itu ada Master League Gitu ya Kita bisa membangun Klub kita Ya kan Kita bisa Beli pemain Cual pemain Kita bisa Apa namanya Dapat income Segini dan sebagainya Pokoknya seperti Daily Life gitu ya Itu Yang sangat terkenal Yaitu Master League nya Gitu ya Kalau di eFootball Tidak ada Guys Karena sistemnya online Jadi ya Ya gak ada Gitu Master League nya Gitu PES itu yang ada Gitu Makanya PES 21 Itu yang terakhir Ada itu Dicari PES nya Kenapa Pengen main Master League Gitu guys Yang ketiga guys Yang ketiga adalah Gameplay Ini gameplay Sebenarnya sih Bisa dikatakan Kalau kita compare dengan game Jaman sekarang ya Atau Apa ya sekarang nya EFC ya Atau FC 24 Gitu ya Kita pasti PES itu kan kalah PES 21 Kalah Ya kan Tapi kalau kita compare dengan EFootball EFootball 24 Ya PES itu masih Agak lebih unggul Ya kan Di beberapa Faktor gitu ya Dari gameplaynya Gambling yang smooth Ya Pegerak permain yang Bagus banget Pegerakannya Ya kan Yang gak Animasnya Yang gak aneh-aneh Gitu ya Kalau EFootball sendiri Kan pastinya Walaupun sekarang EFootball lebih oke Lebih enak Dimainkan dari Pada sebelum-sebelumnya Tapi PES ini masih Yang terbaik Untuk kalangan PES Makanya pas PES itu Gak Ada lagi Yang ada hanya EFootball Kalau itu Pes pasti akan Aduh ini Kenapa ini Gak ada Tapi ya Mau mau Gimana lagi ya kan Makanya PES 21 sekarang Itu masih sangat Dicari gitu ya Di marketplace Ya kan Soalnya yang digital sendiri Sudah gak ada Dihapus oleh ekonomi Dan Yang ada hanya Apa namanya Yang ada hanya Bentuknya Disk Atau PD Itu Kejualannya Mahal banget Ada yang 800 ribu 1 juta Bahkan Ya Seperti itulah Oke Yang terakhir adalah Trademark Atau Branding Ekonomi Brandingnya PES Banyak orang Yang gak tahu EFootball Saya tanya ke teman saya Ayo Main EFootball EFootball apa itu Itu game ya Saya gak tahu Mereka tahunya Ada EFootball Bahkan Bahkan di HP pun Yang dulunya PES Sekarang kan diganti EFootball Itu dia nyebutnya PES loh Bukan EFootball Ya lucu kan ya Jadi Branding itu Masih sangat Ngelekat itu ya Di kalangan gamers Apalagi gamers 90an PES itu sudah Ngelekat banget Kalau duluan winning Terus sekarang PES Dan sekarang lagi EFootball Nah Branding itu Yang membuat Banyak orang yang PES Masih menjadi nomor 1 Kalau kalian di rental Pasti akan caranya PES 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 Jangan jarang main EFootball EFootball Jangan Gitu guys Nah Itu adalah beberapa Faktor Kenapa PES itu Masih sangat Diminati Di tahun ini Bahkan tahun-tahun berikutnya PES 21 Terutama ya Karena ya Tadi Ada Grafiknya Master League Gameplaynya Dan Branding itu sendiri PES itu sendiri Jadi Orang-orang itu Masih Sangat Apa ya Sangat Menyukai PES Daripada game Yang terbarunya EFootball Gitu guys ya Bagaimana Menurut anda ya Kalau kalian punya pendapat Yang lain Silahkan komen Di bawah sini guys ya Oh ya Sambil di sini dulu Video kali ini ya Pembahasan kenapa PES 21 Masih sangat laku Atau masih sangat Dicari di tahun ini Bahkan Setelah tiga tahunnya Tiga tahun Dia rilis Gitu ya Tadi saya ada Empat faktor ya Silahkan di cek aja Ditotong aja Dan jangan lupakan Like share And subscribe ya Oke kita ketemu lagi Video berikutnya Bye-bye